Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Teman Solder Kali ini aku mau berbagi tutorial sedikit sih, mengenai audio untuk recording ya yang biasanya yang kita tahu menggunakan PC ya tapi ini sekarang menggunakan Android pokoknya kalau HP Android yang sudah produksi tahun 19 tahun 20 pandu 1 ya itu sudah mendukung namanya OTG sudah seperti PC ya sistemnya nah spesialnya Android seperti itu jadi yang mau saya bagikan itu adalah cara mengkoneksikan OTG Android ke mixer kebanyakan kan, kalau kita recording kan menggunakan PC ke mixer tapi sekarang kita menggunakan Android ke mixer mau tahu caranya pakai kayak mana oke langsung aja ke videonya agak berantakan teman-teman ya kalau ini kita punya mixer asli King Note 4 ya dimana mixer ini sudah memiliki sistem yang yang lebih dari as apa alesis ya alesis bentar saya beresin dulu ini ini berantakan habis malam kita rekaman ini oke ini kita punya kabel USB ke USB ini bawaan dari mixer nya lalu ini ada OTG oke ya teman-teman nanti kita akan masukkan ke Android ya buahnya teman-teman kalau yang gak punya PC Android pun jadi ya kalau untuk rekaman terserah yang penting mixernya itu mendukung sound card ya kalau asli ini sudah tentu mendukung sound card nah ini sudah ada simbol sound card disini ya ah kameranya jelek sekali pokoknya mixer yang mendukung sound card kalau tidak mendukung sound card ya gak usah dibeli berarti rakitan tapi rakitan juga ada kok yang sudah mendukung sound card tergantung yang rakitnya kalau pakai sound card atau enggak tergantung kebutuhan juga disini saya akan mau ambil HP satu lagi untuk mencoba beberapa lagu ya tapi jangan banyak-banyak biar gak jadi apa copyright oke teman-teman kita sudah siapkan HP Android nya ya ini Android Vivo Vivo Y95 HP Lawas ini kita colokkan dulu kemudian kita buka ke pengaturan lalu ke OTG OTG nyala nah kalau sudah tulisan PC artinya ini sudah bisa dipakai ya sudah pakai untuk recording untuk recording nanti saya akan cari input aduh ini colokannya agak logro guys ya saya gak suka kalau udah kayak gini modelnya nanti teman-teman colokannya agak logro ini handphonenya sudah jadul sering cocok cabut nanti aku ambil mic dulu oke teman-teman ini sudah kita kasih mic nya kita gedekkan volumenya test 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 1 1 ini frekuensinya kecil banget ya teman-teman ya 1 2 1 ini kalau sudah sudah ada VU yang naik artinya Android ini sudah bisa untuk merekam suara ya ini kita coba tes 1 2 tes 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 artinya sudah masuk suara di rekaman oke kali ini kita akan cabut otg nya kita coba kita dengarkan bareng-bareng rekaman yang tadi oke kali ini kita akan cabut ya oke kali ini dengan suara bisa masuk kita akan masukkan suara musik juga oke teman-teman kali ini kita akan coba menggunakan organ casio ms x500 mzx gak keliatan tulisannya ya mzx 500 casio ini samplingnya ini ori ya suara-suara kayak ketipung kayak drum tuh terasa kayak ori real 100% real ya kalau yang sudah pernah pakai casio silahkan komentar bagaimana pengalamannya silahkan sharing-sharing di emasolder oke kali ini kita menggunakan nokia ya untuk perekam kamera satunya bikin gak ketot oke nah ini sudah terbaca PC kemudian colokannya yang organ kita setting dulu ke mode mode semula ya jadi ini semalam sudah kita settingkan untuk recorder agar nanti kedepannya bisa kita pakai buat acara untuk settingannya kayak gini teman-teman ya ya kalau pun kalau pun ada yang mungkin dirasa kurang bisa ditambahin dikit lah ini settingan normalnya ini cek akai kita masukkan kesini bocor kita geserkan sedikit biar gak ketetesan ini kalau mau rekaman ini diusahakan kita kalau pakai organ ya ini segini lah suaranya itu gak naik gak turun tapi sedeng lah ya disini karena normalnya segini kalau pun pengen dinaikin dikit ya gak masalah tinggal dikit aja biar agak agak ada suara tonjokan di dada untuk efek boleh di bawah 0 di angka min 10 min 5 atau 0 karena untuk efek untuk rekaman efek itu tidak terlalu penting dikeluarkan kalau mungkin ada orang yang efeknya pulang keluar yaudah tinggal naikin aja ke posisi 0 untuk efek efek ini fungsinya untuk mic gak mungkin organ kita masukin efek jilat suaranya biasanya saya menggunakan min 10 biar keliatan ada ehonya dikit nah ini kita tambahkan low nya di arah jam 10 ini untuk volume nya kita poll kan nanti kita akan atur menggunakan gain gain nya ini untuk menambahkan stamina suaranya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati